Intro Saudara, salah satu PR yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah Kota Makassar adalah untuk memulihkan kembali perekonomian di Kota Makassar selama pandemi COVID-19 ini. Pak Rudi Jamaludin, setelah pas PSBB ini perekonomian benar-benar merosat ya. Saat ini seperti apa? Iya, Alhamdulillah. Jadi memang kita berprinsip jangan kita terpapar COVID-19 dan juga terkapar karena ekonomi. Sehingga kebijakan kita adalah kebijakan bagaimana mengambil perimbangan. Yang paling tepat kita menangani COVID-19-nya, tetapi ekonominya juga bisa kita jalankan. Nah, oleh karenanya kami memberi kebijakan, tempat-tempat usaha silahkan bekerja, silahkan buka rumah-rumah makan, bahkan hotel sudah bisa menerima tamu dan lain sebagainya. Ya, tetapi protokol kesehatan itu harus juga dilaksanakan secara ketat. Nah, kemudian usaha-usaha kaki lima kita, kita sudah bisa jalan. Silahkan jalan. Tapi protokol kesehatannya ketat. Termasuk PKL-PKL di Anjungan Pandelo Sari. Ya, kemarin datang. Gimana Pak, bisa buka? Boleh buka, tetapi Anda jamin pelaksanaan protokol kesehatan itu. Nah, inilah upaya-upaya kita supaya kita tangan di COVID-19 tapi kita juga jalankan ekonomi. Karena bayangkan kalau kita mau fokus di COVID-19 saja, kita terkapar ekonomi, bahayanya kita akan memasuki krisis ekonomi. Nah, kalau terjadi krisis ekonomi, itu bisa berimbas pada krisis sosial. Nah, kalau terjadi krisis sosial, itu bisa lebih parah dari COVID-19 sendiri. Sehingga adalah sudah sangat tepat, kebijakan pemerintah pusat, demikian juga kebijakan pemerintah provinsi. Sehingga kami mengacu ke sana bahwa memang penanganan ekonomi dan COVID-19 harus kita lakukan secara berbarengan. Oke, berarti dua-duanya harus berjalan ya, agar sendi-sendi perekonomian ini kembali pulih dari Pak Rudianto Lalo. Masukannya apa nih Pak, untuk pemulihan perekonomian di Kota Makassar? Ya, yang pertama kan memang ini tantangan kita ke depan, proses recovery-nya, pemulihannya ini. Karena efek COVID-19 ini sangat nyata. Dan kalau kita lihat, uang kurang beredar. Anda bisa bayangkan bahwa pendapatan kita anjil lah Pak Wali ya. Yang tadinya menurut informasi data dari Bapak Menda bisa 9-10 miliar per hari, cisa 1 Pak. Sehingga kita maklumi, karena ada kondisi memang, ada orang-orang yang berduit mungkin tahan uangnya. Yang orang meningkat ke bawah memang lagi krisis ya. Seperti yang dikemukakan Pak Wali tadi, ini berbahaya kalau kita tidak cepat mengatasi karena dampak sosial tadi. Kalau dampak sosial kita berefek, ya itu lebih berbahaya dari COVID-19 seperti utang Pak Wali, saya setuju. Jadi memang perlu berbarengan. Sekarang kalau kita lihat, usaha-usaha di Makassar sudah bergila kembali. Hotel-hotel buka, lalu kemudian restoran, rumah makan, warung kopi, PKL. Yang penting tadi, Pak Wali, bahwa standar protokol kesehatan itu tetap harus jalan. Penegakan perwali tetap harus jalan. Sehingga orang tidak serta-merta berusaha melanggar. Sehingga ini juga bisa menekan atau memutus mata rantai COVID-19. Sambil ekonomi kita jalanin pulang. Kalau ini yang terjadi, maka ya mudah-mudahan ekonomi kita bisa membaik. Tidak terjadi krisis seperti itu. Tapi Pak Wali, sejauh ini masih adakah bantuan yang diberikan kepada warga yang membutuhkan di masa pandemi seperti ini? Atau semuanya memang sudah mulai berjalan secara normal nih perekonomian? Ya, masih ada beberapa ya. Antara lain misalnya penundaan pembayaran pajak. Kemudian kebijakan pengampusan dendam dan ketelabatan. Itu semua kita lakukan ya. Kemudian juga, itu tadi kita sudah mengizinkan kaki-kaki lima kita untuk bisa mulai bergerak. Supaya uang ini berputar. Nah kemudian sektor-sektor kegiatan yang menyerat banyak tenaga kerja. Sebenarnya sektor pembangunan infrastruktur. Kita mulai buka, kita jalankan supaya tenaga kerja bisa kembali bekerja. Bisa dapat penghasilan. Sehingga bisa berbelanja di tempat-tempat, khususnya di sektor-sektor ril kita. Karena saat ini daya beli masyarakat jadi menurun ya. Seperti itu karena pandemi COVID-19. Tapi Pak, di sisa lain juga semasa pandemi ini juga perusahaan-perusahaan banyak memutuskan kerja. Ataupun juga melakukan PHK kepada orang-orang yang bekerja pada saat itu. Bagaimana antisipasi dari pemerintah kota Makassar jalan keluarnya seperti apa saat ini solusinya? Kalau untuk masyarakat-masyarakat kita yang terimbas kan cukup terbantu ya dengan adanya program-program pemerintah pusat ya. Seperti Kartu Indonesia Sejahtera, ada Kartu Prakerja, dan lain sebagainya. Itu saya kira cukup terbantu. Kemudian dari sisi pemerintah, ya tentu kita harapkan segera ini ekonomi bisa bekerja. Kemudian kita berikan kebijakan yang usaha-usaha yang sudah bisa buka, segera buka ya. Supaya tenaga kerja kembali jalan. Dan ada satu hal yang bagus walaupun memang ini di tingkat provinsi adalah bagaimana memanfaatkan hotel-hotel itu di satu sisi bisnis yang kita jalankan, di satu sisi juga bisa menjalankan sebagai upaya pengelihatan COVID-19. Dan kita yang sering disampaikan oleh Bapak Gubernur yaitu tentang wisata COVID-19. Nah itu jadi yang terpapar positif COVID-19 itu dimasukkan di hotel. Nah ini akan menggerakkan sektor-sektor ini, laundry-nya, kemudian makan, kemudian jasa-jasa pelayan, kembali bisa bekerja. Nah ini adalah suatu sinergitas yang sangat baik, yang diambil oleh pemerintah provinsi, yang notabene adalah berada di wilayah Makassar. Nah kami sangat terbantu dengan program Bapak Gubernur terkait hal tersebut. Tapi dari pemerintah kota Makassar sendiri, misalkan dengan Dinas Ketenaga Kerjaan, apakah saat ini sedang membuka lawangan pekerjaan bagi yang sudah di PHK atau seperti apa? Kebijakan kami adalah mendorong ya, usaha-usaha yang bisa buka segera buka aja. Tapi memang yang namanya bisnis itu kan ada hitungan-hitungan bisnisnya mereka. Tapi kita dorong mereka untuk kerja dan betul-betul memanfaatkan fasilitas-fasilitas insentif ekonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Supaya tidak istilahnya digunakan secara tidak terarah. Saya ke Pak Ketua DPR, bagaimana peran DPR sejauh ini? Ini menyuarakan juga nih aspirasi masyarakat atau kehilangan pekerjaan. Bagaimana membantu? Ya tiap hari Pak. Kami di DPR ini boleh dikatakan tiap hari ada permintaan buka luang kerja atau apa. Ya namanya dari konstituen ya, dari masyarakat. Itu karena tadi efek COVID-19 ini ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Dan ini saya kira menjadi tantangan. Dan tidak, yang jadi ini kan karena tidak hanya di Makassar. Ini kan isu global dunia. Malah di Singapura sudah resesi. Di Indonesia juga kena, kota-kota besar juga kena. Makanya dengan semacam diberikannya izin-izin kembali usaha-usaha ini buka, ini kan bentuk kerja pemerintah bahwa pemerintah tidak mau mematikan usaha-usaha kita yang mana menyerap tenaga kerja. Dan saya kira itu sudah tepat. Jangan sampai tadi bahasa Pak Wahli terkapar karena ekonomi itu yang bahaya Pak. Jadi kalau ditanya kita DPR ini, kita juga pusing kadang-kadang Pak. Karena banyaknya warga yang minta cari pekerjaan. Dan dimaklumi sekali karena susah sekali luang kerja sekarang. Makanya kita berharap program-program pemerintah ini bisa memperhatikan sektor-sektor UMKM. Lalu kemudian program fisik misalkan Pak Wahli, mau izin padat karya misalkan. Sehingga ada pelibatan di bawah rakyat kita. Sehingga ini bisa kondisinya makin baik lah. Tapi adakah anggaran dari DPR untuk lowongan pekerjaan atau seperti apa ke depannya? Kita ini sekarang dalam kondisi krisis begini, darurat. Keunangan itu penganggaran diberikan kepada eksekutif, kepala daerah. Silahkan Pak Wahli memikirkan itu. Kami di DPR posisinya mensupport upaya-upaya langkah-langkah terkait dengan. Apalagi kan pemerintah pusat sudah ada BLT Pak Wahli yang dibagikan. Saya kira ke masing-masing warga dan itu diacak Pak. Diacak warga yang dapat dan tidak bisa diintervensi karena pemerintah pusat. Dan itu saya kira membantu sekali kita pemerintah daerah. Apalagi kalau dapat bantuan 1,7 juta misalkan, 1,8 khususnya yang kena dampak COVID-19. Saya kira kalau kita juga memikirkan hal yang sama, saya kira akan lebih bagus lagi. Tetapi dengan program UMKM, pemberdayaan UMKM, misalkan kemudian padat karya, saya kira itu akan membuat geliat ekonomi di bawah ini jalan Pak. Dan kalau itu jalan saya kira mudah-mudahan ada loang kerja. Apalagi usaha-usaha tidak ditutup lagi. Pak Wahli sudah buka izinnya. Saya kira ini sangat baiklah untuk memperbaiki kondisi kita hari ini. Oke berarti dengan adanya izin bagi para pengusaha dan juga beberapa sektor ekonomi lainnya, ini kemudian bisa membangkitkan kembali ya perekonomian di kota Makassar. Saudara, kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.